Anak kembali di Apakabar Indonesia Siang, Pemirsa seorang nenek terkena peluru nyasar saat sedang tidur di rumahnya di Jalan Daeng, ngunjung kecamatan Talo, Kota Makassar. Nenek itu terkejut saat bangun tidur, ia merasakan sakit di bagian pahanya dan mengeluarkan darah. Oleh keluarga, sang nenek pun dibawa ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa pahanya. Namun keluarganya tak menyangka setelah didiagnosa dokter, ada proyektil bersarang di paha kanannya. Polisi pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui jenis peluru tersebut. Diketahui proyektil tersebut jatuh dari atap rumah sang nenek pada dini hari. Hingga kini polisi masih menunggu hasil uji balistik untuk mengetahui jenis senjata dan masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Setelah dilakukan operasi untuk pengeluaran proyektor dari pahanya korban, atas bantuan dari Bapak Kapol Restabes saat ini untuk proyektil sudah diserahkan ke lapor untuk mengetahui jenis peluru tersebut berasal dari senjata jenis apa. Ciri-ciri sementara mungkin kami belum bisa menyampaikan, cuman kalau sekilas. Kalau sekilas dari proyektil ini ada bekas ulir, ulir goresan dari laras. Ini kemungkinan besar ini berasal dari senjata pabrikan, bukan rakitan. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Samsul Ma'arif yang akan melaporkannya untuk Anda. Samsul bagaimana untuk kondisi nenek saat ini dan apakah pihak polisian sudah mengetahui apa penyebab dari proyektil tersebut? Ya, Maria, Yohana, dan Pemirsa. Saat ini saya sedang berada di rumah korban peluru nyasa yang terletak di jalan Ayat Dengunjung Lorong 3, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan, dan langsung saja. Saya akan mengajak Anda untuk melihat dan berbincang nantinya dengan suami korban yang saat itu sedang bersama korban ketika musibah tersebut terjadi. Dan mungkin kita bisa langsung saja melihat seperti apa alur dari proyektil peluru yang kemudian menembus atap hingga mengenai paha dari korban. Jika bisa dilihat ini di atas ini, ini ada sebuah lubang yang jika kami melihat arahnya dari arah sebelah barat. Inilah yang kemudian dari lubang inilah yang diduga peluru menembus kaki kanan bagian paha sebelah kanan korban yang saat itu sedang tertidur di tempat ini bersama suaminya. Yang menurut informasi dari Bapak Muhammad Tahir, suami korban, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan suami korban, dengan Bapak Tahir. Selamatore, Pak. Ya. Bapak, mungkin bisa diceritakan, Pak, seperti apa kronologis kejadian sehingga ada peluru yang menembus kaki dari Ibu Nes ini, Pak? Ya, kami itu, Pak, sedang tidur. Nah, sekitar pukul 3, amat-amatnya membangunkan saya, Pak, tolong-tolong, kaki saya ini kenapa? Jadi saya bangun, Pak, jalakan lampu, saya lihat pahanya dia, karena dia pegang, nah ini saya punya pahanya, saya lihat pahanya dia sudah berdarah. Jadi Ibu, sama Pak, saya itu sudah tengah tidur di tempat ini, Pak, bisa dijelaskan Ibu ada di posisi mana dan Bapak di mana? Di sini, kalau Ibu di sini, saya di sini. Terus dan peluru dari? Ah, dari ini, Pak, ya? Ini, ini. Dan kalau boleh tahu sekarang Ibu kondisinya bagaimana, Pak? Sementara masih ada di rumah sakit, Pak. Katanya ini hari sudah mau keluar, tapi masih ada berkas yang mau diselesaikan, mungkin berkas rumah sakit, sehingga sampai sekarang dia belum tiba. Terus kalau proyektil yang mengenai paha dari Ibu, apakah sudah ada informasi dari Pak Kepolisian, Pak? Nah, kami cuma diperlihatkan, Pak, di HP-nya dia, itu hari kalau nggak salah Pak Kapolisiannya, dia perlihatkan sama kita, bahwa inilah, Pak, peluru yang diangkat. Ini mungkin, ini peluru yang ini, Pak, ya? Yang mengenai paha Ibu, Pak, ya? Iya. Ini, boleh jelaskan ini bagian paha sebelah mana, Pak? Kalau ini, Pak, ke sebelah kanan, Pak. Masuk belakang, bagian dalam, bagian luar, Pak? Bagian dalam. Oh, bagian dalam. Nah, berapa jam kemudian, Pak, setelah kejadian yang terjadi, kemudian Ibu menjalani operasi, Pak? Dari jam 6 lewat, tiba di Mesina, Pak. Lalu sampai jam 5 sore, dirujuk ke Bayangkara. Sampai di sana, kira-kira jam 9 lewat, barangkari, atau jam 10. Baru di kerja, Pak. Bapak, apakah ada informasi dari pihak yang terkait, ini proyektil yang bersarang di kaki istri Bapak, dari mana gitu, Pak? Instansi mana gitu, apakah sudah ada, Pak, atau gimana? Sampai sekarang, Pak, kami belum tahu bahwa ini proyektil yang kena Ibu. Sampai sekarang kami belum tahu itu dari instansi mana. Kemudian, kondisi Ibu sekarang sudah mau keluar dari rumah sakit, Pak? Kondisinya sudah benar-benar sehat, Pak? Atau terpaksa keluar dari rumah sakit, Pak? Itu alasan BPJS, Pak. Katanya BPJS itu cuma 3 hari. Sehingga kita turuti peraturan dia. Sebenarnya kalau dari pihak saya, Pak, saya belum mau keluar. Karena istilahnya mungkin masih perlu perawatan. Begitu, tapi... Kalau dari keluarga Bapak, apa nih, Pak, harapan Bapak terkait dengan peristiwa ini? Apakah pertanggung jawaban kepada siapa, gitu? Kalau harapan kita, Pak, istilahnya... Kita ini... Saya mau di... Apa namanya? Penyembuhannya sampai tuntas, Pak. Sampai selesai, betul-betul, sudah sembuh. Gitu, itu harapan kami. Pak, kalau boleh tahu, Pak, itu kejadian sekitar jam 3 dini hari, Pak. Apakah di saat peristiwa tersebut terjadi, ada kegitan-kegiatan atau keributan-keributan di daerah-daerah sini, Pak? Oh, kalau masalah itu, Pak, tidak ada. Yang saya tahu itu malam tidak ada. Kalau bagian di luar sana, saya nggak tahu. Tapi sekitar di sini tidak ada, Pak. Tapi pada saat itu, apakah ada surah ledakan mungkin didengar tetangga atau gimana? Nah, pada saat... Karena kebetulan saya punya anak, dia tidur di sebelah ini, rumah ini. Dia dengar itu suara... Apa? Kayak... Lemparan dari atas sink. Jam 3, kira-kira. Nah, begitu... Tapi anak saya, dia tidak gubris. Karena mungkin dia tidak sangka bahwa yang menimpa ibunya ini. Nah, begitu ada... Ibunya juga sempat pada saat begitu SEM meledak, dia buka mata, langsung mengeri. Dia ada persam panas di paha. Di saat itu sudah sadar kalau terkena proyektir peluru, Pak, ya? Di saat itu sudah sadar kalau terkena proyektir peluru di bagian pahanya, Pak, ya? Baik, Pak. Tahir, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami. Dan tentunya pihak keluarga saat ini masih berharap agar pihak yang terkait memberikan tanggung jawabnya kepada korban terkait dengan pengobatan-pengobatan yang saat ini masih harus diterima oleh korban. Itu dulu. Mare dan Yohanan, laporan dari Makassar. Kita akan memberikan ke Anda di Jakarta. Orang lengkap Anda, Syamsul Barif. Lampak langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.